Nanti apa yang lain tuh, dalam logika tidak boleh ada kemenduaan, tadi saya terangkan koherensi itu diperlukan supaya jalan pikiran kita logis tuh Ya tapi kan dia kan ya memang, tapi ya bagaimana dia profesor, mungkin profesor anjing gitu Artinya anda ragu-ragu untuk menentukan sikapannya, secara logis dia agak anjing gitu, berdasarkan prinsip penerangan Kan perintahnya begitu, jadi ya salahnya sendiri kenapa ada disitu tuh, walaupun dia bilang ya saya mau kenceng, iya ada soalnya kencengnya disitu Tapi logika saya mengatakan dia adalah anjing tuh, sebagai predikat tuh, bukan dianya yang anjing, tapi logika berpikir itu Nah gak apa, tentu saja anda lihat orangnya, gak mungkin anjing, tapi inilah prinsip itu berlaku satu kepastian bahwa harus dinyatakan dia anjing Terima kasih Perpindahan moda yang ada di papan tulis dengan moda yang ada di disitu setiap Mohon kecerahannya Bapak, terima kasih Tadi saya menerangkan bahagian yang kita sebut dekonstruksi itu, setiap kali penghapusan tidak mungkin absolut Karena penghasuh penghapusan menimbulkan kejahat, yaitu yang dihapus Jadi yang dihapus itu jadi forensik buat kita, itu penting dalam dekonstruksi Sekarang saya bicara soal logika tuh Kan tiapannya lain tuh Oke Dalam logika, tidak boleh ada kemenduaan Tadi saya terangkan, koherensi itu diperlukan supaya jalan pikiran kita logis tuh Ya tapi kan dia kan, ya memang, tapi ya bagaimana dia profesor Gak mungkin profesor anjing gitu Artinya anda ragu-ragu untuk menentukan sikap anda Secara logis, dia adalah anjing gitu Berdasarkan prinsip penelaman Kan perintahnya begitu Jadi, ya salahnya sendiri kenapa ada disitu tuh Walaupun dia bilang, ya saya mau kecil, iya ada soal, yuk kecilnya disitu Tapi logika saya mengatakan, dia adalah anjing tuh Sebagai predikat, bukan dianya yang anjing, tapi logika berpikir itu Tentu saja anda lihat orangnya, oh nggak mungkin anjing Tapi inilah prinsip itu berlaku satu kepastian Bahwa harus dinyatakan dia anjing Tentu dia maunya Gitu, dasarnya Gampang nggak? Ada mungkin, kok bisa begitu Ya iya, itu namanya logika tuh Logika itu formanya yang penting Bukan bentuk, bukan materinya, tapi formanya tuh Sistem pernawannya Ketepatan berdasarkan argumen Seperti yang lain Seperti yang lain Seperti yang lain Tentu saja Hukum mengalami fase substansialisasi Mengalami fase instrumentalisasi Dalam kerudukan dia sebagai konstitusi Tapi kita mengerti tentang The idea of the living konstitusi Yang dihidupkan melalui pencakapan Dulu, perempuan bukan setiap hukum Kenapa perempuan bukan setiap hukum? Karena dia tidak mungkin Jadi saksi di pengadilan Karena pikirannya yang boleh jadi saksi adalah Mampu berpikir rasional Dan punya kendukan sebagai warga negara Zaman Athena Perempuan bukan warga negara Warga negara itu seorang laki-laki Kapan dia disebut warga negara laki-laki? Ketika dibuktikan secara fisik Buat dia punya dua buah sakar Kalau satu buah sakar dia bukan Bukan berbeda Ini tuh prinsipnya kan? Bunus testis, bunus testis Satu testis bukan testis Kenapa testis musti? Dua, kalau satu artinya dikembirikan Jadi dari awal subjek hukum itu bias patriarki Kenapa? Karena cultural demand Cultural demand 2500 lalu beda dengan Cultural demand hari ini Kan testimoni dasarnya dari testis Buat sakar Kenapa begitu? Karena dianggap bahwa Percecokan hukum selalu terjadi Di ruang publik antara dua laki-laki Kenapa dua laki-laki? Karena hukum dibuat dengan mengandaikan Yang ada beraktivitas di publik Terutama dalam perdagangan Hanya laki-laki, perempuan ada di rumah Boleh gak perempuan di denugi buat? Apa di denugi perempuan? Kan dia gak Gak bisa bikin Fraud dari Jadi cultural demand akhirnya memulihkan itu Bahwa subjek hukum itu bahkan berdaburus Dari testis Pergi pada perempuan Pergi pada pohon Yang sekarang Masuk dalam Perspektif lingkungan Pohon punya legal standing berdasarkan Cultural demand Oleh perempuan Yaitu penjaga-penjaga hutan Masyarakat anda Jadi ada perubahan disitu Karena perubahan mindset Sungai sekarang anda lalui Sudah buku Kalau anda misalnya ada di Amerika UDESDA Negara bagian Maryland Anda pos disitu Mau ambil program Doktor Ilmu Kesehatan misalnya Nah itu ada pusat Riset tentang Kesehatan Anda kos di sebuah rumah Nomor N2134 Setiap hari anda lihat Ibu kos anda Cuma berdua dengan Bapaknya yang berkakek-kakek Tapi kartu keluarganya Ada empat orang disitu Freddy, Nancy, David, dan Angela Kalau anda tanya Bapak, Ibu, kenapa Kita lihat David dan Angela Dia tunjuk disitu David Puncinya namanya David Itu Angela Anjingnya Yang berumpulan Angela Karena ada kewajiban Bahwa Siapapun yang menghuni rumah itu Dalam status makhluk Dia mesti dianggap anggota keluarga Maka dia jadi Dimasukin dalam kartu keluarga Jadi kita tidak menghuni Cultural demand Jadi dia subjek hukum yang dilindungi oleh Yang undang-undang kota Merkland Tidak boleh menjadikan binatang piran Dan itu sebagai objek Dia adalah subjek Kita mungkin belum Apakah itu akan Maksud juga disini kan Jadi itu yang saya sebutkan Bahwa Cultural demand itu Itu yang memungkinkan Proyeksi ke depan Termasuk misalnya Satu waktu nanti Yang hadir disini Bukan lagi hakim-hakim Dari Nusantara Tapi hakim-hakim Dari Jepang Yaitu Manusia bukan robot Karena hakim Jepang Namanya ini robot Sebagai makhluk baru Tidak konstruksi Mencari keadilan Nebiwai pakai robot Karena robot Impaksial Dalam pikirannya Manusia masih ada dimensi moralnya Kalau anda masuk ATM misalnya di Di kota-kota dunia Atau kan anda akan dilahirkan lagi orang manusia Kalau disini anda masuk ATM misalnya Ke kantor Berbankan Kalau anda Saya menangkan tadi Yoga 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 Datang ke depan BCA Sudah kasih disitu Dua lagi Dua perempuan Anda pasti dirik dulu kiri kanan Empat-empatnya kosong Kecenderungan anda pergi Masih perempuan Karena dia cantik Wangi Kesana Bukainya 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 Setelah selesai Anda kasih dia tips Kalau yang lain Anda kasih dia tips Karena diri Dibai oleh perempuan Padahal itu bukan tindakan rasional Ngapainya Anda kasih tips Kalau robot Sama dia Anda kasih tips Ya Biasanya Bukainya 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 Stabilitas Hukum positif Hukum positif Tidak Tidak Tadi sudah berbicara tentang Tetapi Pikiran itu Mesti diucapkan Kenapa? Karena subjek hukum itu bertumbuh Konsep subjek hukum itu Saya kasih cerita tentang Hukum lingkungan Dulu Terlalu waktu di Amerika Kederaan bagian Menantang Arizona Disitu ada Hutan kecil Hutan kecil Yang sudah dibikin semacam Mini Disneyland Halo Seseorang Guru besar hukum Di Arizona University Dia ingin membatalkan Penebangan Pohon disitu Tetapi Pada waktu itu Dia tidak punya cara Bagaimana menggugikan Bahwa pohon itu Punya legal standing Pohon 70 itu Teori legal standing Karena pohon itu belum ada Tapi dia tahu Arah Yang dia akan tempuh Yaitu memanfaatkan Teori subjek hukum Supaya si pohon itu Bisa dikasih Legal standing Sebagai subjek Akhirnya Dia tulis satu Paper pendant Mungkin tiga Empat lima kalangan Punya begini Should Please Have standing Ini kalian Dukas Dukas saya Seperti Hanya dengan argumentasi dengan logika yang tertukur koherensi pikirannya dia mulai dengan membahas apa itu legal standing apa itu subjek akhirnya dibikin kesimpulan bohon bisa datang before the law di depan hak dan semua orang pada waktu itu mengagami orang tidak ngapain bohon dikasih subjek bukan keatama bilang anda kami memberi alam semesta untuk anda kuasai bahkan untuk memenuhi kebutuhan jadi ide tentang cultural demand dimulai dengan kemampuan untuk melogiskan satu tentukan kita balik daripada kasus kemampuan dia kan bilang memakai argumensi yoga itu justru anda memberi sinyal pada orang Papua yang tidak tahu ada kanon jadi dia bilang apa bedanya kanon dengan kebiasaan kami berperang dimana caranya akan kanon itu ada dalam hukum Islam berperang itu ada dalam hukum non-Islam jadi kualitas argumensi itu yang diperlukan kan sebetulnya kalau pakai prinsip tadi akhirnya itu bukan lagi NKRI sistem konstitusinya tidak lagi sekuler ada 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 hak beragama cultural demand hak beragama tapi kemudian cara berpikirnya karena konstitusi menjamin hak beragama maka semua orang harus disumpah berdasarkan agamanya masing-masing bener gak? masuk akal gak tuh? bagaimana kalau orang itu tidak beragama? boleh gak? boleh gak orang gak beragama di Indonesia? kenapa gak boleh? kenapa gak boleh? karena undang-undang bilang negara Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan kalau itu masuk ke dalam wilayah pengadilan dia bilang agama adalah hak hak artinya fakultati boleh dipakai boleh tidak dipakai apa gak? buat argumennya dia kan sama seling memilih anda boleh golputan karena hak itu boleh dipakai boleh tidak dipakai saudara tidak beragama saya memakai hak untuk tidak beragama tidak boleh boleh dong Pak kan hak teori hak teori fakultati yang dilakukan hak boleh dipakai boleh tidak dipakai kapan ada pakai kalau gitu? tunggu aja Pak nanti kalau saya mulai dekat-dekat mati saya pakai saya beragama itu yang namanya kejujuran dalam berlogika gak boleh kita bilang seluruh bangsa Indonesia itu beragama oleh karena itu ada beragama juga itu bertentangan dengan cara berpikir logis tentang konsep hak tapi kultur dimana? ya kultur dimana itu boleh tetapi dia tidak boleh mematalkan prinsip dalam konstitusi kan tadi Anda bilang tadi konstitusi tidak boleh dirubah oke sekarang kita dia kasih poin yang membuat Anda berpikir kalau tidak bisa dirubah berarti orang boleh jadi beragama Anda bilang gak boleh kan kesehatan kebunan akhirnya Anda balik lagi pada kultur dimana tadi Anda mengingkat kultur dimana nah kamu enggak problemnya jadi problem itu yang saya maksud Anda mesti untuk lurus di dalam kalau kultur dimana itu sifatnya conditional terhadap establishment law itu artinya establishment law itu juga secara letter secara black letter of law tertulis secara tulisan hitam bahwa hak itu boleh tidak dipakai kalau Anda protes kan kebudayaan kita kan beragama kenapa Anda balik di situ apa masalahnya yoga bukan Anda gak bilang tetapi logikamu itu mengarahkan orang tidak boleh tidak beragama padahal konstitusi bilang boleh beragama tidak boleh tidak beragama kan gitu kan Anda tidak ucapkan tetapi logikamu mengarahkan di situ dapat gak point itu yang saya maksud tadi jangan berbohong dalam logikah karena akan kejubahan kita boleh bersilat tidak jadi saya balik lagi tadi ya boleh gak orang tidak beragama di Indonesia boleh 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 bisa 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 dasarnya adalah aturan konstitusi anggota dasarnya adalah penutup kecuali boleh gak boleh Anda ragu kenapa karena Anda takut terima kasih terima kasih